Dan di depan gue sudah ada rambut yang sedikit gelombang, terus juga tipis, dan lu mau. Nah, mungkin temen-temen yang pengangguran gitu ya, yang mencari kerjaan. Kalau diajak temen, apa bedanya pangkas sama Barbar menurut? Buat temen-temen yang rambutnya tipis, agak gelombang, sebenernya itu adalah rambut yang paling... Oke, temen-temen, balik lagi sama gue, Jule, dan di depan gue sudah ada rambut yang sedikit gelombang, terus juga tipis, dan gue pengen hari ini potongannya itu ke arah sideswap. Kalian tau nggak sideswap? Rambut disisir ke samping tanpa belahan, jadi kalau side part kan ada belahannya, terus kalau tanpa belahan, terus kesisir ke sini semua, terus dia jatuh ke sini, nah ini sideswap. Oke, ada kesulitan nggak coba? Aman sih, Pak. Aman semua ya? Rambutnya asyik juga, ini gampang diatur. Nah, buat temen-temen yang rambutnya tipis, terus juga agak gelombang, sebenernya itu adalah rambut yang paling gampang banget untuk diatur kemanapun model rambutnya, ini salah satunya. Oke, baik, sambil di ini aja, disiapkan. Jadi kalau tipe rambutnya, ini tipenya itu 2A mungkin ya, karena 2A itu ada gelombangnya sedikit, terus ketebalannya dia nggak terlalu tebal. Dan disini gue akan coba ngobrol sama Hasbi. Hasbi lu tinggal di mana? Di Wismastri. Wismastri, kerja di... Di Samping sini. Jadi Hasbi ini, lu dipanggilnya apa sih? Hasbi. Hasbi. Kerja di sebelah gue, sebelah salon gue, di S-Draw Food namanya. Sebagai apa? Barista. Barista, lu bikin apa? Kopi, moktel. Oh, oke. Moktel itu apa? Gue nggak tahu lagi. Moktel itu kayak minuman yang non-koffi sih, tapi lebih ke soda juga. Soda sama dari gue. Oh, ada soda, susu-susuan gitu, milk, set gitu. Soda, buah. Iya, soda, buah. Oh, moktel itu yang ada di atasnya soda, di bawahnya itu ada hijau, kuning, gitu-gitu ya? Iya. Terus nanti dicampur. Iya, nanti ada garnish dananya. Berarti kalau itu ada sodanya ya? Ada. Lebih banyak ada juga yang nggak pakai soda sih. Cuma lebih banyak pakai soda. Sebelumnya lu apa? Basic-nya? Emang dari lulus langsung ke FNB sih? Lulus SMA. Langsung ke FNB? Iya. Belajarnya? Otodidak. Berjalannya waktu aja. Gimana caranya lu barista otodidak itu gimana? Temen ke temen kah? Atau... Awalnya itu ini apa? Karena kan waktu itu sambil kuliah, kan? Nah, diajak kerja tapi waktunya fleksibel. Pas jamnya kuliah, izin aja nggak apa-apa. Dari situ tuh cari-cari ilmu lah. Abis itu baru ke Kopi Kenangan. Cari ilmunya tuh gimana? Maksudnya buat temen-temen yang mungkin pengen kerja di barista juga, itu gimana caranya? Cari ilmunya tuh maksudnya lu ngelamar kerja. Sedangkan lu belum punya pengalaman nih. Nah untuk mendapatkan skill itu gimana? Kalau awal sih saya, karena diajak kan, tetangga buka cafe. Nah dari situ sambil belajar tuh. Karena diajak, belajar-belajar sering improve lah untuk minuman. Udah dari situ belajar. Oh, ngerti. Berarti karena diajak dulu? Iya. Dan lu mau? Iya. Nah, ini salah satu yang mungkin temen-temen yang pengangguran gitu ya, yang mencari kerjaan. Kalau diajak temen kerjaan atau ada temen yang bekerja, punya usaha segala macam, itu coba aja dulu gitu. Maksud gue jangan kayak minta kerjaan, cuman nanya-nanya, kerjaannya apa bang di sana bang? Ininya apa? Lu aja skillnya nggak? Gue juga nggak tahu skillnya apa. Dia pengennya tuh nuntut dulu gitu. Itu yang menurut gue kadang mereka jadinya ngeluh. Pengen kerja, tapi dicari pengalaman. Sedangkan mereka nggak punya pengalaman. Tapi ketika disuruh coba untuk mencoba sesuatu, skill segala macam, mereka nggak mau. Jadinya apa tuh? Males. Orang yang suka milih-milih sih gitu. Nah, itu. Padahal, ya udah maksud gue, lu umur 20-an, 25 gitu, ya udah kerja apapun coba aja dulu. Siapa tahu dapet skillnya dulu yang penting gitu kan? Iya. Itu yang lu lakukan kan jadinya? Bener-bener. Tapi lu emang sesuka itu? Lu emang suka F&B gitu? Suka sih. Sukanya tuh sampai segimana? Apakah nantinya lu akan mencoba bisnis F&B atau gimana? Mungkin kalau ada jalannya mah. Tapi lu kepikiran pengen ke sana gitu? Kepikiran. Emang cita-cita pengen buka usaha sendiri di si Coffee Shop atau gimana gitu. Sebelumnya lu cukur di mana, ASB? Di Barber, di Wismasri ada. Pangkas gitu pernah nyobain? Pernah. Apa bedanya pangkas sama Barber menurut lu? Ke servis. Maksudnya dari jasanya sebagai orangnya? Iya. Atau fasilitas? Dari orangnya sih. Dari orangnya, dari fasilitas juga. Cuma kalau yang Barber itu menurut gua kayak kita suka nanya solusi. Ini rambut gua kayak gini, kayak gini. Direkomendasikan, bagus sih kayak gimana. Nah kalau dipangkas biasanya? Kalau dipangkas gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu tuh gimana? Iya paling potongannya di sasak atau gimana kayak gitu. Oke, yaudah potong rapih aja cepet gitu ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton